Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, 1440 Hijriah, pengiriman paket barang melalui kantor pos mengalami peningkatan hingga 40%. Untuk mengatasi peningkatan pengiriman ini melalui kantor pos, kantor pos solo mengoptimalkan jam kerja pada karyawannya. Meningkatnya aktivitas belanja online menjelang lebaran, berdampak langsung dengan meningkatnya pengiriman dalam 2 minggu terakhir. Pengiriman paket ataupun barang melalui kantor pos solo mengalami peningkatan hingga 40%, di mana kebanyakan barang yang dikirim ialah pesanan belanja online. Zainal Alamsyah, selaku wakil kepala kantor pos menjelaskan, puncak pengiriman di kantor pos solo biasanya terjadi seminggu sebelum lebaran. Namun kantor pos solo akan tetap buka pada tanggal 3 dan 4 Juni untuk memberikan pelayanan kepada pengirim. Kiriman paket yang banyak itu biasanya kiriman pesanan dari online shop ya. Jadi hampir 90% kiriman yang kita terima sekarang itu, itu 90% dari online shop ya. Itu berupa-berupa barang pesanan dari masyarakat yang memesan barang. Untuk puncak pengiriman online shop itu biasanya sampai amin berapa? Kalau di tempat kami tanggal 3 dan 4 masih buka layanan ya. Cuman biasanya kalau online shop yang kalau pengalaman tahun lalu, online shop yang ada di solo ini sudah bisa mengatur. Biasanya seminggu sebelum hari raya dia sudah menghentikan orderan dari masyarakat. Sebenarnya bukanya 24 jam? Kalau buka di tempat kami 24 jam. Ada peningkatan ya pak? Peningkatan ada mas, jadi dibandingkan dengan bulan April, untuk jumlah kita sudah naik 40%, sedangkan untuk tingkat berat, jadi dibandingkan beratnya dari bulan yang lalu ya, itu sudah meningkat 60%. Zainal menambahkan untuk masyarakat yang akan mengirim barang maupun paket melalui kantor pos, disarankan mengirim tidak dekat dengan hari hal lebaran. Dan bagi pengirim barang agar dapat mempacking barangnya dengan rapi, agar barang sampai di lokasi dengan keadaan aman. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.